Oke, selamat bertemu dengan saya Wyl Endar. Saya akan membagikan ilmu tentang memperbaiki mesin fogging merek Tasko KA150 atau KB150. Kebanyakan masalah di pertama, membran. Jadi membran biasanya kalau terbuka dikit, kayak gini, atau udah tidak rata lagi, jadi biasanya fogging tidak akan bisa nyala, cuma bunyi bep saja. Kita buka, pakai obeng ya, ini obeng antik dari Saudi Arabia. Kita buka, nah biasanya kalau sudah terlepas seperti ini, kadang kita bingung urutannya, kadang banyak yang salah pasang. Jadi ini tetap di atas, yang ini di bawah, lubang-lubangnya harus tertutup rapat. Setelah itu, baru masukkan, ini kan ada agak cembung, yang ini rata, jadi yang rata itu posisinya di atas, jadi yang cembungnya dekat ke membran. Masangannya seperti ini, masukkan ke bawahnya, lepasin ke membrannya, tekan dulu, yang penting ini masuk dulu. Oke, ini sudah kenal. Cekah. Sisi atasnya sudah sudah rata. Masa belum dikencangkan, jadi posisi ininya harus benar-benar untuk ke lubang-lubangnya, posisi membran yang tadi. setelah benar-benar untuk tutup, tahan pakai jari satu, baru dikencangkan. Oke. Nah, setelah kencang seperti ini, jadi pemasangan membran-nya itu, posisinya di ke atas, ke atas seperti ini. Jadi jangan ke bawah, kadang-kadang saya menemukan, orang yang servis, ininya ke bawah seperti ini. Sampai, mau nyet, lebaran juga gak bakalan nyala-nyala. benar-benar gak nyet? Yang video ini. Jadi posisinya ke atas. Nah, setelah ke atas, baru ditutup. baru ditutup. Dan posisi nojal bensin ke sebelah sana. Jadi nanti tinggal pasang baut, 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 baut. lalu, dan untuk pemasangan busi, busi jangan terlalu rapat. Kalau motor kan harus rapat, kalau ini harus renggang. Businya harus renggang. Untuk alat-alat pogging, businya harus renggang. Dimasukkan. Dan langsung dites. Maaf, tidak bunyi. Soalnya, ini hanya tutorial saja. Bagi yang perlu, bisa hubungi nomor tawon saya langsung. Terima kasih.